hai hai oke hari ini saya akan unboxing alat spa ya spa sauna kita buka ini dapat satu sama satu sini ya bis nih kusinnya ini sepanjang bungkusan itu coba kita buka selamat menikmati waduh loncat langsung ya kayak keluar ada pernya langsung terbang ini lubang aduh bungkusnya segede ini isinya ternyata besar kaget saya langsung keluar gitu ini oke oh ini saya tarik dulu ya hai 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 doorkan melipat juga bawahnya oke tarik keluar tarik keluar oke tarik jadi ya bayangin ya bungkusnya aja segede gini gini doang bungkusnya tapi jadinya segede gini bisa aja nih oke kita review dulu ininya ini ada kukuk disini ini bahannya bagus ya, kebal dua lapis, di dalam ada yang hitam di luar ada lagi warna ini bahannya kayak parasuk gitu ya baju kayak gesujan gitu cuman bagus ini tempat tangan oke tuh untuk tangan keluar ini posisi muka disini bagian dalamnya oke nah warna oke ini ada lubang untuk masuknya nanti ini ada kantong hp kayaknya jadi kantongnya gak ada kita lihat bahan bawahnya ya main bawahnya main tebal ya kalau dalam seperti warna pink sebenarnya dia warna abu-abu ya tebal nih dan bahannya juga bagus bagus bahannya tebal nah ini bisa dibuka untuk kita masuk ke dalam set kita buka juga ini oke tadaaa bisa terbuka jadi kita sediakan kursi sendiri ya tidak lengkapi dengan kursi kursinya cukup kursi kecil aja kursi untuk duduk itu dalamnya dua lapis bagus kembang oke ini lagi nah ini kancingnya ada dua ya maksudnya dari dalam dan dari luar bisa dibuka dua gini jadi kita di dalam dan di luar bisa ditutup ini sama juga ada dua juga oke model kukluk nih tebal dasarnya harganya gak sampai sejuta lumayan oke sekarang kita ukur dimensinya oke sekarang kita ukur dimensi untuk tingginya sendiri tingginya sekitar 83 cm tingginya 83 cm lebar total lebar total lebar totalnya 70 cm lebar depannya 70 cm jadi 70 cm 70 cm dan 73 cm 73 cm kalau ditambah dengan kukluknya lebih tinggi lagi nah ini mungkin sekitar seratusan ya satu meteran ya kalau ditambah dengan kukluk oke oke sekarang kita buka mesinnya saya percepat aja videonya ya oke oke sudah ada setan selang 2 selang ada remote remote berbahasa Cina ya semuanya semuanya barang Cina 2 nah ada remote ion steam kick baterainya pakai baterai jam baterai yang bulat ini oke kita buka oke oke jadi sini ada timer waktu hidup mati dan panas heating timer dan heating panasnya berapa derajat ini ada pelutup oh ini untuk yang di dalam ya jadi begini saja dan ternyata tidak ada buku petunjuk song tidak ada petunjuk pemakaian jadi ini produk otoidak cuman disini saya lihat powernya ini adalah 850W voltage 220 frequency 50 lumayan tinggi ya sama dengan penanak nasi prinsipnya sama dia merebus kelihatan dia gede powernya dari kabel kabelnya ini kabel lumayan gede lihat kabelnya dia pakai kabel berapa ini 10-16 ampel jadi kabel gede kabel sendiri pakai ukuran 3x0 75 ya cukup nah ini ada tulisan cinanya mungkin ini maksudnya kalau saya artikan mungkin ya ini maksudnya ke kanan tutup ini kiri buka mungkin nah ini kalau saya lihat di foto ini untuk yang di dalam di dalam gini ini 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 ring tutup dulu kayaknya gimana gak hati juga nah ini ini colok oh ini yang dari luar ini yang ke dalam ini ini yang untuk membatas ini tertutup tertutup disini jadi karena luarnya nanti keluarnya lewat sini si tuap jadi ini masuk pengering wap ini untuk yang di tadi untuk membatas yang di lubang steam tauna ini untuk yang di dalam malah ini yang airnya tutup ke atas sini oke kita cobalah biar lebih josh saya foto dulu untuk dimensi dari pemanas ini kecil aja ya tingginya tingginya hanya 17 cm lebarnya 20 cm panjang kesininya sekitar 30 cm eh 27 cm jadi gak lebih dari 30 cm ini mangkoknya mesinnya perebus airnya pakai listrik kalau tidak mau pakai ini hemat listrik juga bisa pakai panci biasa juga bisa kita modifikasi ini sudah ada jadi ininya kita rebus pakai panci biasa nanti kita keluarkan dari pancinya kita lombangkan masukkan ke sini itu bisa ya sangat bisa lebih hemat listrik oke oke kita kasihin dulu ini sebenarnya sama aja ya rumah kita coba dulu nah itu baru kita tutup disininya menggunakan ini ya oke oke udah saya kencangkan ulirnya ya ini tutup ini tutup nah ini kita hubungkan ya ini ke sini oke untuk bagian dalam sudah siap ya oke begini kita rakit yang bagian luar tinggal tusuk ke sini ini nanti tinggal kita hidupin tusuk ke sini atap ini ya bung sini oke kita isi dulu air itu ada petunjuk sebenarnya ada 1 liter 1,5-2 liter kita isi pakai air minum ya kenapa air minum ini air yang lebih sehat pada air yang lain pH-nya sudah bagus oke kita isi dulu 1,5 liter kita coba nanti calok listrik saya sudah sediakan versinya ya aku buka aja cukup tetap oke ini tinggal airnya sudah saya buat 2 liter pakai air minum oke kemudian kita tutup ntar ya kuncinya diputar masukin dulu sebentar oke masuk ya masuk baru masukin disini oke selesai ya tinggal kita hidupkan stiknya ini juga bisa kita campur dengan rempah-rempah ya seperti jahe apa yang wangi-wangi seperti itu serai juga bisa temulawak sebagainya untuk obat-obatan bisa juga ini saya coba pakai air minum dulu tapi kalau memang mau lebih sempurna kita pakai rebusan rempah-rempah ini watri saya colokkan oke sudah saya colokkan ke listrik dia muter-muter gitu ya oke kita set apa ini on oke udah on timer nya 30 menit heating nya 9 maksudnya apa ya 8 9 timer kita biarin aja dulu ya 30 sampai 9 kita lihat disini karena gak ada manual book ya jadi bingung seperti apa penggunaannya oke oke sudah terbaca disini 29 9 oke coba saya buka cepat sekali panas ya airnya baru 1 menit sudah panas oh berarti kita sudah bisa memakai kalau misalnya sudah mendidih uapnya sudah keluar dan masuk ke dalam sana oke kita tunggu sampai mendidih oke menit ke menit ke menit ke 21 air sudah mendidih di dalam dan uap sudah keluar ya sudah keluar sudah siap 5 menit langsung siap spa oke saya coba oke bagus ya sudah keluar uapnya mantap tinggal masuk set 20 menit nanti dia akan mati sendiri sip ya sampai jumpa di video